PAN dan PKS menyebut siap bertarung dan siap mendaftarkan diri ke kapal. PAN dan PKS untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah ND tahun 2024. Pasangan Lori Damran oleh sebagian besar kalangan masyarakat Kabupaten ND disebut-sebut sebagai pasangan kuat di Pilkada ND kali ini. Di Pilkada ND kali ini, pasangan Lori Damran maju bertarung dengan tagline besar mereka yakni, Desa Produktif Kota Kreatif. Tagline ini terlihat di hampir semua flier yang disebar di media sosial dan tertulis di semua baliholori Damran yang sudah terpasang di ratusan titik di Kabupaten ND. Dijelaskan secara ringkas oleh baca BUP ND, Laurentius Dominicius Gadi Jow, dalam perjalanan karirnya sebagai seorang akademisi yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten ND, ia menemukan banyak masalah yang muncul di tengah masyarakat. Ia menyebut persoalan atau masalah desa-desa di Kabupaten ND berbeda-beda sehingga hal ini akan didorong melalui program-program kerja sehingga masyarakat bekerja dengan baik, menghasilkan penghasilan yang baik. Sedangkan Kota Kreatif, lanjut dia, Kota ND menjadi kota yang produktif artinya masyarakat didorong untuk kreatif karena apabila, pada saat Laurentius Dominicius Gadi Jow dan Damran Ibrahim Baleti dipercayakan masyarakat memimpin Kabupaten ND selama 5 tahun ke depan, keduanya tidak menjanjikan masyarakatnya untuk menjadi PNS. Ia juga menegaskan, cita-cita ND bersih dari sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!